Nah teman-teman ini hasil petik-petiknya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan keluarga Soy di Bandung Halo teman-teman semua selamat pagi Hari ini kita libur dulu Nggak ke kebun baru Karena baru pulang dari Cipatat Lumayan capek banget Jadi hari ini kita petik-petik aja Yang bisa dipetik Di kebun atap rumah ini Mau petik-petik apa Pokoknya teman-teman disimak terus videonya Dan seperti biasa Jangan lupa di subscribe dulu Di pencet tombol merahnya Teman-teman sebelum panen Saya mau liatin dulu anakan si Kale Purple Karena di video sebelumnya itu Agak kurang jelas Soalnya waktu itu Bikin videonya mau maghrib Jadi agak sedikit gelap Nggak mumpung ini bikin videonya pagi-pagi Kita lihat lagi ya Anakan si Kale Purplenya yang Masya Allah banyak banget Nah karena ini pagi-pagi Jadi udah kelihatan jelas nih Si anakan Kale Purplenya Kita lihat ke atas Tuh Tetap aja nih kameranya Nggak mau fokus Nggak ngerti juga Coba ditutupin Pakai tangan kayak gini Tapi udah lebih jelas ya Kelihatan tuh anakan si Kale Purplenya Dan ini Lumayan agak banyak tuh Sampai ke atas Nah ini agak jelas ya Kalau mundur ke belakang Kameranya agak jelas tuh Anakan Kale Purplenya Ini kalau teman-teman nanya Ini gara-gara metode stress air Saya nggak tahu Belum ngerti Harus diteliti lagi Harus dipraktekin lagi Ini keluar anakan Gara-gara Ditinggal 2 hari Nggak disiram Keluar anakan Atau kayak gimana Belum tahu Nanti lihat si Kale Purple yang satu ini Bakal keluar anakan Apa enggak Tapi udah kelihatan kok Kecil-kecil tuh Sama kayak yang ini Waktu itu kecil-kecil Dan ternyata nih keluar Ya Allah Kamu ditungguin banget Keluar anakan Ini malahan ada yang WA Pengen Nungguin keluar bijinya Kayaknya buat di Indonesia Nggak mungkin kali ya Si Kale Purplenya Keluar biji Mungkin pernah lihat Video tayangan Dari MBG Garden Keluar biji itu Waktu Beliau Lagi ada di Australia Kalau nggak salah Itu tuh Tayangan MBG Garden Yang pohon kalenya Mengeluarkan biji Mengeluarkan bunga Tapi untuk di Indonesia Kayaknya nggak mungkin ya Teman-teman Ini si Kale Purple Yang sanggup bertahan Di umurnya Yang ke-13 bulan Semoga nggak busuk batang Ini media tanamnya Harus ditambahin lagi Terus harus dikasih Humus daun bambu Biar panjang umur Biar jamur Trikodermanya Mampu melawan Patogen-patogen jahat Yang membuat si Kale Bisa busuk batang Jadi teman-teman Yang punya tanaman Kale Atau tanaman kubis-kubisan Cabai rawit Terus tanaman tomat Nah kalau musim hujan kayak gini Wajib banget dikasih Trikoderma Atau humus daun bambu Kalau saya pakainya humus daun bambu Nah kita lanjut Kita lanjutin Panen Panen apa Disimak terus videonya ya teman-teman Ini mau panen Si tomat yang dikasih Sama burung Si tomatnya tau-tau tumbuh Tuh sampai berbuah Seperti ini Ini kita petik Yang merah-merahnya kita petik Yang masih mudanya Kita sisain Supaya nanti bisa merah lagi Dan ini Insya Allah Nanti saya mau perbanyak Di kebun baru keluarga Soi Nah mungkin Insya Allah Di tayangan video berikutnya Kita ke kebun lagi Kita beresin lagi Si rest bednya Supaya Insya Allah Awal bulan Desember Kita pindah ke kebun baru Kita tanami tanaman Yang lebih banyak Dari kebun atap rumah ini Bismillahirrahmanirrahim Pasti jatuh nih Aduh lumayan Tuh Tuhan jatuh Biarin aja jatuh Ntar kita ambilin Ntar kita cuci Nah ini belum terlalu merah Tapi mau dipetik aja Ntar nunggu dua hari pun Pasti ikutan merah Tempat yang tadi Satu Dua Tiga Empat Ini satu lagi Yang paling gede Lima Ntar saya cuci dulu ya Teman-teman Lanjut Petik daun min Ini di video sebelumnya Si bulamanya tuh Susah banget Buat dicabut Kita potong Kita buang Dan ini daun minnya Kita panen aja Kita bikin Teh jeruk min Ntar kita tanam yang banyak Di kebun baru keluarga So yang baru Tadi udah petik daun min Sama si tomat Lanjut nih Daun min Harus dikasih ini nih Biar seger Tuh Kebetulan Ada yang Kuning-kuning Jangan salah Ini kuning Bukan berarti manis Ini kuning Tapi asem Banget Jeruk kip Atau jeruk kasturi Kebetulan ada yang Udah pada mateng Udah pada empuk-empuk Satu gelas Dikasih jeruk Ini satu Udah asem banget Ya jatuh Ntar petik satu lagi nih Dapet Empat Jambu madu deli Panen yang terakhir Ini buahnya Tuh Kecil-kecil Tapi ini kayaknya Udah mateng nih Kita petik aja ya Petiknya Sama batangnya Tuh Kayak gini Panen jambu madu deli Yang terakhir Di musim hujan Masuk hujan lagi Kalau beberapa hari Yang lalu panas Ini kemarin Udah diguyur hujan lagi Sehari yang Harus dibersihin dulu Tapi taruh aja dulu deh Disini Yang ini sama Masih kecil-kecil Tapi mau dipetik aja Teman-teman Biar nanti Si jambu madu delinya Mau berbunga Mau berbuah lagi Kita pangkasin lagi Si ujung-ujungnya Kita kasih pupuk Nanti insya Allah Berbuah lagi Nggak semuanya mateng Taruh aja deh dulu Lanjut nih teman-teman Ini si kacang korok Kacang koroknya Sudah kayaknya nih Enakan diambil bijinya Karena stok benih juga Masih banyak Jadi saya panen aja Kita ambil Biji koronya Dibikin cemilan aja Dibikin cemilan aja Bukainya Bawa tempat Wadah panennya Kekecilan Belum nanti Mau petik Poh-pohan Poh-pohan Di video sebelumnya Itu pada Keriting-keriting Kebanyakan Si Daunnya Nggak dipangkas Petik dulu ini Si korok Ini kita panen Korok yang banyak Nggak ketahuan Ditinggal-tinggal Terus si kebunnya Tahu-tahu Kacang koroknya Udah pada tua-tua Enak Dimakan Direbus Diambil acangnya Doang Yang belum punya Tanaman korok Wajib punya Di rumahnya Karena apa Karena korok ini Buahnya Dalam satu pohon Itu bisa ratusan Nanti teman-teman Kalau udah punya Tanamannya Bisa sampai Bosen Panen terus Itu malahan Ada yang Kering-kering lagi Bijinya Kering di pohon Tapi stok benihnya Udah banyak banget Jadi kayaknya Nggak Perlu lagi Stok benih Cari yang Kacangnya udah Pada keluar Udah ngejendol-jendol Ntar kita makan Kacangnya aja Kacangnya aja Masih banyak Masih banyak nih Teman-teman Tuh Kacang koroknya Wadahnya udah Kacangnya udah Kacangnya belum habis Itu di atas Ada lufa Yang selalu Tumbuh kayak gini Tapi tetep aja Pada rontok Karena gak ada Lufa jantannya Wadahnya udah Kepenuhan Kurang gede Kepenuhan Kayaknya harus Ambil Wadah baru Ntar biarin aja Dulu disini Saya mau liatin Lagi sesuatu Nih teman-teman Sesuatu Yang saya mau liatin Ayo tebak Ini Jenis lada apa Ini tuh Jenis lada Burger Yang ditanam Di atap rumah ini Kurang bagus Karena mungkin Kepanasan Gak cocok Tapi ini Sengaja dibiarin Nungguin Bunganya keluar Bijinya keluar Alhamdulillah keluar nih Bunganya Semoga nanti Bisa Ber Bunga banyak Keluar biji Terus kita ambilin Si bijinya Benihnya Kita tanam Di kebun baru Keluarga Selada burger Panas banget Teman-teman Padahal baru Jam 9 pagi Nih Kalau di atap rumah Kayak gini Walaupun masih pagi Tapi tetep Panasnya Luar biasa Nah kita lanjutin Panen lagi Ada satu lagi Yang mau dipetiknya Ada pohan Yang kemarin itu Terlalu kebanyakan Dalam satu Polybagnya Saya mau petikin Biar nanti Pertumbuhannya Normal lagi Daun-daunnya Besar lagi Ini pohan-pohan Yang mau dipetikin Ini poh-pohannya Terlalu banyak Cabang Alah hasil Jadi seperti ini Ini bisa jadi Media tanamnya Udah kepenuhan akar Jadi si poh-pohannya Udah gak cantik lagi Udah pengen Dipindahin Ini poh-pohan Indukan Ini terlalu banyak Dari satu pohon Bisa lebih dari 20 cabang Kita petikin Kasihan Si poh-pohan Kebun atap rumahnya Sering ditinggal Tinggal Jadilah seperti ini Kayak Pohon cabai Jatuhnya Keriting pucuk Si poh-pohannya Kurang nutrisi Mungkin ya Karena kebanyakan Terus media tanamnya Udah kepenuhan akar Kita Pangkas aja Semuanya Si daunnya Ntar juga tumbuh Lagi yang baru Biar sehat lagi Tanamannya Banyak pucuk-pucuk Baru Yang mau keluar Biarin aja Biarin aja segini Yang ini apalagi Rimbun banget Kita petikin aja Semuanya Kalau yang masih Kecil-kecil Biasanya Saya makannya Sama Batang-batangnya Soalnya batangnya Masih empuk Ini lebih parah Dari yang tadi Kalau ini Kayaknya Lebih dari 30 batang Poh-pohan muda Terlalu kebanyakan Ini calon indukan Terkainnya Kita pindahin aja Di kebun baru Biar pertumbuhannya Juga bagus Kalau disana Langsung ditanam Di tanah Yang mau adopt Bibitnya Stoknya ada Ada yang paketan 50 ribu Dapet 3 Bibit poh-pohan mini Terus ada Bibit poh-pohan Yang bisa dijadikan Indukannya Harganya 25 ribu Buat Satu bibit poh-pohan Yang udah tinggi Yang udah dewasa Masih banyak nih Tuh banyak banget Nah udah dipangkasin semuanya Nah dapet segini Teman-teman Saya mau bawa dulu Ketempat teduh Nggak kuat Panas banget Ini poh-pohannya Udah dicuci Dan dapet 68 cabang Poh-pohan Ini bayangin aja Teman-teman Dua polybag tadi Dua tanaman Poh-pohan Cabangnya Banyak seperti ini Alhasil Nutrisinya Nggak seimbang Pastinya Jadinya Si tanaman Poh-pohannya Kecil-kecil Kayak gini Daunnya Tapi alhamdulillah Teman-teman Banyak banget Ini Dan kayaknya Ini saya mau makan Sama batangnya Soalnya batangnya Masih empuk Ini kalau teman-teman Nanya Poh-pohan Rasanya kayak apa Rasanya seger Pokoknya Si lalaban ini Tapi kalau ditanya Mirip sama sayuran apa Tidak ada yang mirip Tespong Tespong lebih kuat Aromanya Hampir-hampir Sama lah Pokoknya enak banget Yang mau Adopsi Bibitnya Masih ada Stoknya Ready Banyak Tinggal WA atau Nggak DM Dan ini Kayaknya Hasil panennya Wadahnya Nggak cukup Saya mau Bawa dulu Sekalian Kita lihat Tadi Petik apa Nah teman-teman Ini hasil petik-petiknya Tadi Ada kacang koro Yang nanti Mau saya rebus Mau Saya jadiin cemilan Si kacangnya Jadi yang diambil Terus ini ada tomat Tomat yang Nggak sengaja Ditanem Bukan nggak sengaja Emang nggak saya nanem Tumbuh sendiri Kayaknya Pemberian dari Allah Dan pemberian Dari burung Ini Daun min Rencananya Mau diminum Sama ini Sama si jeruk kasturi Yang super-super Asem Itu Petik jambu madu Deli Dua dompol Yang terakhir Jadi si jambu madu Delinya Udah nggak ada lagi Buahnya Dan ini Petikin tadi Poh-pohan Yang cabangnya Kebanyakan Sampai Tadi dapat berapa ya Dapat 68 batang Kalau nggak salah Nah Alhamdulillah Disyukuri Panennya Dan ini Panen perdauna Tomat Yang warnanya Merah kayak gini Kalau tomat Warna hijau Pernah Panen Dan ini Baru pertama Panen Tomat Perdana Ini kita Cobain aja Rasanya Seperti apa Di video sebelumnya Udah pernah Nyobain Tapi Nggak Liatin Ke teman-teman Kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Tomatnya Nggak manis Tapi tomatnya Nggak asem juga Teman-teman Ini rencananya Nanti yang besar ini Bijinya mau dikeringin Kita tanam di kebun baru Keluarga saya di Bandung Nah teman-teman Kita lanjutin lagi Di video berikutnya Dan semoga teman-teman Yang baru Belajar Memulai berkebun Semangat Dan buat teman-teman Yang udah berkebun Makin semangat lagi Sampai jumpa di video berikutnya Kembali teman-teman Kembali teman